. Profesor Dr. Sihol Situngkir, S.E.MBA, terus menggandeng Universitas Nias Raya-Uniraya hingga ke Gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo. Namun dalam kesempatan audiensi, Senin tanggal 6 Maret tahun 2023 pagi, rombongannya diterima Wagup Jateng Kiai Haji Tachyasin Meimoen di Gedung Rapat Pemda Jateng. Tachyasin Meimoen didampingi Kepala Kes Bangpol Provinsi Jateng, Hairudin dan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng Eris Yulianto. Prof. Sihol selaku Advisor of Nusantara Festival Bremen Jerman 2023 didampingi Joko SSP, Koordinator Seni Budaya Nusantara bersama Dwi Premono dan Oloria Paskaria Simarmata selaku Koordinator Bidang Tenun Ulos. Selain itu, Rektor Uniraya Dr. Martiman S. Sarumaha didampingi Wakil Rektor Tiga Uniraya Dr. Rebecca Evelyn Laya bersama Putrinya Harumi dan Etika Halawa.es, Ketua DPD Himpunan Masyarakat Nias Jateng yang juga Ketua DPD PIKI Provinsi Jateng. Pada audiensi itu, Rektor Uniraya menjelaskan perjalanan terbentuknya perguruan tinggi di Nias Selatan berawal dari tiga sekolah tinggi berikut program kerja strategis khususnya kerjasama yang sedang dibangun baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Sedangkan Prof. Sihol Situngkir menjelaskan dan menyerahkan dokumen penyelenggaraan Nusantara Festival Bremen Jerman 2023. Wakil Gubernur Gus Yassin Meimoen merespon dengan baik semua penjelasan baik Rektor Uniraya maupun dari penyelenggaraan Nusantara Festival sekaligus memberikan apresiasi dan arahan agar festival dapat disesuaikan pelaksanaannya dengan masa berakhirnya masa kepemimpinan di lima provinsi yang ikut memeriahkan festival tersebut. Terkait beasis wakib kuliah, yang merupakan ranah pemerintah pusat, maka Uniraya tentu dapat mengikuti mekanisme tersebut, ujar waguk. Wakil Gubernur juga menyambut baik usulan Prof. Sihol Situngkir mengenai warisan budaya berupa seni tari dan lain-lain yang belum didaftarkan dari Provinsi Jawa Tengah ke UNESCO. Sementara mengenai usulan Joko SSP terkait dengan penampilan seni budaya jateng dalam karnaval dan pertunjukan budaya Nusantara dan pameran produk-produk UMKM dari Jawa Tengah di Bremen, Jerman disambut baik oleh waguk Gus Yassin. Intinya Pemprov Jateng senang dengan kegiatan dan usulan-usulan kreatif dan inovatif dari rombongan Prof. Sihol Situngkir dan Rektor Uniraya Dr. Martiman S. Sarumaha. Bahwa selain seni budaya Nusantara, tarian Nusantara, dan lagu Nusantara termasuk juga perpaduan batik dari Vesenso juga ada pameran UMKM di Bremen, Jerman. Yang berikutnya ada juga bahwa kita akan membawa lebih kurang 30 rektor di DKI, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah plus nanti Papua. Jadi kuotanya Pak Wakil Gubernur sekitar 150 orang dimana disana ada pesertanya dari pegiat UMKM yang dikomunir oleh masing-masing provinsi. Lalu selain pameran itu tentunya ada tadi tarian-tarian ya yang akan coba kita munculkan disana atau seni budaya kita yang disana. Yang terakhir adalah kami dari Akademisi concern Pak Wakil Gubernur bahwa warisan budaya kita ini perlu didaptakan di UNESCO. Dari Sumatera Utara kami sudah usulkan dengan Pak Gubernur Sumatera Utara waktu kami presentasi sebulan ini lalu ada tiga yang kami usulkan ke UNESCO kami presentasikan dengan Remen yang pertama adalah ulos batak yang kedua adalah musik gondang batak yang ketiga adalah tari loncat batu dari nias. itu Pak Wakil Gubernur kami coba nanti akan presentasikan ragu sedemikian rupa keprihatinan adalah supaya jangan warisan budaya kekayaan kita sampai diambil diklaim oleh medara sayur. Yang berikutnya Pak Wakil Gubernur mohon disampaikan kepada Pak Gubernur juga Mas Ganjar warisan budaya di Jawa sudah banyak didaptakan di UNESCO tapi dalam hal ini kami memohon atau mengundang apa kira-kira dalam Oktober nanti yang belum didaptakan di UNESCO dari Jawa Tengah mohon kiranya kami dicerahkan dan artinya supaya kami bisa nanti buatkan satu paket dalam rombongan perdana ini karena nanti akan kami undang dari pihak dari UNESCO dan juga para dokter karena fakultas yang kami bawa ke Jerman Pak hanya fakultas yang ada bidang keperawatan kesehatan masyarakat dan kedokteran karena kita akan mengunjungi universitas atau fakultas kedokteran keperawatan yang terbaik di Jerman dan Belanda lalu juga mengunjungi rumah sakit terbaik di Jerman dan Belanda nah inilah yang perlu kami coba gaya